Intro Setelah merayakan keberhasilannya menduduki posisi orang nomor 1 di Barcelona, John Laporta mulai bergerak. Ia sadar kalau kondisi keuangan Barcelona berada di ujung tanduk. Oleh karena itu, Laporta langsung bergerak cepat dengan mencari para pemain bintang yang bisa didatangkan ke Barcelona. Tidak tanggung-tanggung, pemain incara Laporta yang akan datang yakni Eri Garcia, Erling Haaland, David Alaba, Jorginho Wijnaldum, hingga Memphis Depay. Lantas bakal seperti apa ya formasi yang dipakai Barcelona? Menurut Laporta, formasi 4-3-3 diakini akan menjadi andalan. Di posisi back tengah terdapat nama David Alaba dan Eri Garcia. Kemudian di posisi back kanan dan kiri masih diisi nama yang sama yakni Jordi Alba dan Ronald Araujo. Kemudian menuju ke lini tengah terdapat nama Frankie de Jong, Jorginho Wijnaldum, dan Lionel Messi. Yang paling menyeramkan berada di lini serang di mana bisa tercipta Trisula Maut, Dipei, Haaland, Aguero. Bisa dibayangkan, trio Dipei, Haaland, dan Aguero sama-sama punya kecepatan, bisa bertukar posisi, dan finishing yang moncer. Kira-kira kalau formasi seperti ini bakalan optimis juara UCL dong ya? Apakah kejayaan tikitaka Barcelona bakal kembali lagi di formasi seperti ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.